Sementara itu penutupan lajur di ruas jalur tol Jakarta Cikampek untuk proyek pengerjaan rekonstruksi tol, membuat arus lalu lintas macet parah di kedua arah. Penutupan akan dilakukan mulai tanggal 1 Juli kemarin hingga 5 Juli mendatang. Penutupan ruas tol Jakarta Cikampek, karena adanya pemeliharaan dan pengerjaan proyek rekonstruksi tol Jakarta Cikampek dengan metode rekonstruksi ringgit dimulai kemarin 1 Juli 2019 hingga Jumat 5 Juli 2019. mendatang mulai pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Imbas dari penutupan ruas tol ini menyebabkan terjadinya kemacetan panjang di ruas tol Jakarta Cikampek di kedua arah. Rekonstruksi dilakukan di km 24 arah Cikampek dan km 31 tol arah Jakarta. PT Jasa Marga mengimbau kepada pengguna jalan untuk mencari jalur alternatif dengan menggunakan GPS.